Sebanyak 260 personel Satuan Tugas Kesehatan Tentara Nasional Indonesia kami siang diberangkatkan ke Timika Papua. Selama 9 bulan, para anggota Satgas Kesehatan ini akan diperbantukan guna mengatasi gizi buruk dan kejadian luar biasa KLB Campak yang dialami suku Asmat. Seluruh petugas akan disebar di wilayah Oksibil, Tolikara, dan Asmat. Sehingga hari ini kita berangkatkan sebanyak 260 dengan didukung oleh tiga pesawat sebagai angkutan medis udara. Pesawat helikopter adalah alat transportasi yang sangat diperlukan di wilayah operasi. Satgas Kesehatan TNI yang bertugas terbagi dalam kelompok markas Komando Satgas. Seksi markas, tim analisis pemeliharaan dan pencegahan, tim evakuasi, tim pelayanan kesehatan, dan peleton pengawal. Kami hanya membawa perlengkapan personal, obat-obatan, dan juga seluruh vaksin-vaksin yang akan kita lakukan. Dan juga selainnya ada sortie berikutnya. Kita sudah menyiapkan seluruh bahan bantuan untuk peningkatan gizi. Untuk mendukung kegiatan tersebut, TNI menyediakan tiga pesawat Hercules. Di belakang saya ini adalah pesawat tipe CN295 yang akan berangkat ke Timika Papua untuk memberikan bantuan. Bantuan diantaranya seperti vitamin, obat-obatan, dan juga perlengkapan medis. Dan di dalamnya terdapat lebih 40 pasukan. Satgas Kesehatan TNI diberangkatkan langsung dari Skadron 2 Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.